Intro Hai semuanya Welcome or welcome back to my channel Siapa nih yang bingung mau pilih jurnal apa? Kalian gak sehawatir karena di video kali ini aku bakal review semua jurnal yang pernah aku pakai sebelumnya Kalau gitu, semoga video hari ini bisa membantu And without further ado, let's get started Kita mulai dari yang pertama Ini adalah jurnal pertama aku Jadi waktu itu aku bikin sendiri Dimana aku pakai HVS F4 dan aku lipat jadi 2 Jadi mungkin ini ukuran F5 Tapi sebenernya kalau di toko aku gak pernah lihat Untuk buku ini sendiri ukurannya tuh cukup besar Jadi kalau kalian yang punya tulisan tangan yang besar Ataupun punya banyak sticky note dan hiasan yang besar-besar itu gak perlu khawatir Karena kalian pasti punya tempat yang cukup Selain itu berhubung ini tuh handmade pasti harganya jauh lebih murah Ini itu ukurannya kurang lebih sama kayak A5 tapi sedikit lebih besar Dan menurut aku perbandingan antara panjang dan tingginya itu pas Jadi kalian gak susah dalam menghias Tapi sayangnya kalau menurut aku ini terlalu besar jadi susah untuk menuhinya Kalau misalnya kalian suka spread yang kelihatan minimal atau yang kelihatan kosong Mungkin oke dengan ini Tapi berhubung aku biasa sukanya yang full Buat aku ukuran skinny tuh terlalu besar jadi susah untuk menuhin atau ngehiasnya Dan karena ukurannya yang besar juga Ini bakal susah untuk dibawa-bawa misalnya kalian traveling Atau mau dibawa di dalam tas ke sekolah, kerja, dan lain sebagainya Selain itu dia gak bisa kalian customize Berhubung ini kan aku jahit Jadi pastinya kalian gak bisa kontakkan di halamannya Dan lain sebagainya Tapi kalau bagian gak bisa customize-nya ini Itu lumayan sama kayak notebook pada umumnya Kesimpulannya aku rekomendasiin planner ini untuk kalian yang planning di rumah aja Yang tulisan tangannya besar atau yang punya banyak tugas Karena kalian pasti punya tempat yang cukup untuk tulis semua itu Lanjut planner selanjutnya adalah yang udah di print Buat kalian yang suka stationery Aku cukup yakin kalian pasti punya salah satu planner kayak gini Kalau menurut aku planner yang kayak gini enaknya adalah dia keliatan rapi Dan kalian gak perlu susah-susah ngehias untuk buat ini keliatan lucu ataupun bagus Selain itu kalau yang aku punya itu hardcover Jadi menurut aku itu satu keuntungan juga Dan untuk planner-planner kayak gini Mereka itu udah punya tempat-tempat khusus Jadi kalian gak perlu lagi yang namanya mikirin layout Atau mikirin mau tulis apa di dalam planner ini Tapi sayangnya kalau buat aku ini tuh lumayan susah untuk dihias Karena di dalam planner-nya sendiri itu dia udah punya banyak gambar-gambar Yang menurut aku susah untuk dipadu-padanin sama stiker ataupun dekorasi lainnya Selain itu karena dia bentuk bukunya juga yang dijilid Pastinya kalian gak bisa ubah-ubah letak Ataupun ubah-ubah halaman sesuka kalian Jadi yang ini pun kurang bisa kalian customize Selain itu berhubung desainnya kurang lebih sama dari awal sampai akhir buku Menurut aku ini cenderung keliatan monoton jadi lumayan membosankan Aku bakal rekomendasiin ini untuk kalian yang gak punya waktu untuk ngehias jurnal Orang-orang yang emang gak kepengen ngehias jurnalnya Atau untuk kalian yang suka sama planner yang keliatannya simple dan rapi Kalau aku secara pribadi itu kurang suka sama jurnal ini Karena alasan utama aku jurnaling itu untuk ngehiasnya Makanya aku cuma pakai ini selama 2 bulan Jurnal selanjutnya adalah notebook ukuran A6 Ini adalah ukuran yang pas banget buat aku Dan karena dia kecil jadi bener-bener praktis untuk dibawa kemanapun Selain itu perbandingan antara panjang dan lebarnya itu juga pas Jadi pastinya tuh gampang untuk ngehiasnya Karena ukurannya yang kecil juga Ini tuh gak membebankan untuk dihias Karena dia itu gampang keliatan full Tapi mungkin ini bisa jadi terlalu kecil untuk beberapa orang Terutama untuk kalian yang tulisan tangannya besar Karena ukurannya yang kecil Jadi kalian gak bisa pakai layout yang terlalu bermacam-macam Karena misalnya nih yang monthly spread Untuk bagian kalender itu jujur terlalu kecil untuk kalian tulis jadwal bulanan Seperti yang lainnya Karena ini juga bentuknya notebook yang dicilit Pastinya dia gak customizable Dimana kalian gak bakal bisa ganti covernya Ataupun kertas-kertas di dalamnya Jadi kalau seandainya kalian ada buat kesalahan di satu spread Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah Ngelem dua sisi kertas Supaya nantinya mereka ketutup dan kalian gak bisa lihat kesalahannya lagi Ukuran notebook A6 ini adalah salah satu yang paling aku suka Berhubung tulisan tangan aku kecil Jadi ukuran buku segini itu udah pas banget Makanya aku pakai ukuran A6 sampai dua kali Ukuran ini juga salah satu yang paling sering dipakai Jadi pasti kalian bakal gampang banget nemuin ini dimanapun Aku bakal rekomendasiin ukuran ini untuk kalian yang punya tulisan tangan kecil kayak aku Untuk kalian yang baru mau mulai journaling Karena dia cenderung kecil Jadi lebih mudah untuk menuin halamannya dibandingkan ukuran A5 Dan juga untuk kalian yang mau bawa jurnalnya keluar-keluar Tapi kalau kalian yang punya tulisan tangan yang besar Ataupun yang punya banyak banget jadwal Aku gak terlalu rekomendasiin karena mungkin kalian gak punya cukup tempat untuk nulis semua jadwal itu Planner selanjutnya itu ada planner dari Muji Ini adalah monthly planner dengan ukuran A5 Yang pertama adalah kalian pastinya gak perlu mikirin layoutnya Karena disini udah digambarin Desainnya itu cukup simple Jadi kalian masih bisa ngehias tanpa adanya kesulitan Gak kayak jurnal yang udah di print tadi Untuk monthly planner menurut aku ukuran A5 ini udah paling pas Karena kalau lebih kecil lagi Nanti kalian gak punya tempat yang cukup untuk tulis jadwal kalian di dalam kotak-kotak yang kecil ini Tapi kotak ini pun masih cenderung kecil buat aku Jadi kalian gak bisa nulis to-do list yang mendetail Selain itu di hari-hari yang kosong Atau hari-hari yang kalian gak punya jadwal khusus Itu sedikit membingungkan kira-kira mau tulis apa ya Dan ini sedikit susah untuk dihias karena dia ada box-boxnya sendiri-sendiri Jadi mungkin sedikit ribet untuk ngehiasnya Dibandingkan pakai ini untuk planner satu-satunya Aku lebih rekomendasiin kalian untuk pakai planner ini sebagai planner sampingan Dimana ini untuk monthly spreadnya aja Tapi untuk to-do list harian itu ada di planner yang lain Atau untuk orang-orang yang punya sedikit to-do list Tapi ada terus setiap harinya Dan jenis jurnal terakhir adalah binder 6 ring ukuran A6 Untuk ukuran A6 di binder 6 ring ini beda sama ukuran A6 di notebook Kalau di binder, dia itu cenderung lebih panjang dibandingkan lebarnya Tapi menurut aku, binder 6 ring ini yang keliatan paling estetik diantara jurnal-jurnal yang lain Dan dia itu paling customizable Kalian bisa bebaskan diganti mulai dari covernya Aksesoris, gantungan yang mau kalian pakai Dekorasi, dan bahkan sampai halamannya Jadi kalian gak perlu khawatir kalau seandainya ada salah ngehias suatu halaman Bisa langsung kalian keluarin aja dan ganti dengan halaman yang baru tanpa ada bekas Tapi kalau menurut aku, perbandingan antara panjang dan lebarnya itu aneh Dimana dia itu jauh lebih panjang dibandingkan lebarnya Jadi dalam ngehias, menurut aku ini lebih susah dibandingkan A6 notebook yang biasa Untuk kalian yang baru pertama kali ngejurnal Mungkin akan sedikit kesulitan dalam ngehias ini Karena terkadang jujur aja aku pun suka kesusahan karena itu Berhubung dia juga punya ring di tengah-tengah Ini itu lebih tebal alias bulky Walaupun halaman yang ada di dalamnya itu gak banyak Jadi kalau kalian bawa-bawa keluar, menurut aku ini sedikit berat Dan menemenuhin tempat Harganya juga cenderung lebih mahal Jadi kalau kalian yang baru pertama kali ngejurnal Mungkin aku gak terlalu rekomendasiin beli binder 6 ring kayak gini Aku rekomendasiin binder 6 ring untuk orang-orang yang suka customize planner mereka Mulai dari ngehias covernya, nambah-nambahin hiasan, ataupun aksesoris-aksesoris lainnya Berhubung sekarang binder 6 ring tuh lagi populer banget Jadinya kalian tuh bisa banget yang namanya nemuin macem-macem aksesoris, refill, dan lain sebagainya di internet Dan untuk kalian yang suka bikin jurnal spread yang random alias gak ada fungsinya atau mungkin kadang lompat-lompat Misalnya hari ini kalian bikin weekly spread, tapi besoknya aku pengen bikin kpop jurnal Aku rekomendasiin banget ini ke kalian Karena halamannya bisa bebas dibindah-bindah kesana kemari Aku secara pribadi suka banget binder 6 ring ini Karena dia bisa di-customize sesuka hati Dan halamannya bisa dikeluar dan dimasukin seenaknya Makanya disini aku juga pakai 2 kali Dan ini adalah jurnal yang lagi aku pakai saat ini Tapi aku gak terlalu rekomendasiin model ini Untuk kalian yang baru pertama kali mulai jurnaling Karena jujur perbandingan panjang dan lebarnya itu lumayan susah untuk dihias Dan harganya juga lumayan mahal Tapi kalau kalian oke-oke aja maka silahkan Setelah itu untuk kalian yang suka bawa binder keluar-keluar Karena ini lumayan berat Kalau kalian pakai tas yang kecil itu bakal menuhin tempat Jadi itu dia semua jurnal yang pernah aku pakai Beserta review, positif, negatif, dan juga rekomendasi dari aku Kalau aku harus ngeranking semua jurnal Maka peringkat nomor 1 adalah notebook ukuran A6 Peringkat nomor 2 adalah binder 6 ring ukuran A6 Yang ketiga adalah notebook yang aku buat sendiri Keempat adalah monthly planner muji ukuran A5 Dan yang terakhir adalah printed planner Itu dia untuk video hari ini Semoga bisa membantu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye